Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel klinik Satria Motor kepada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi vario 125 tarikan berat atau kurang bertenaga Adin disini saya akan memberikan solusi atau saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit seperti ini biasanya penyakit seperti ini dikarenakan karbulator kotor atau kampas ganda juga sudah tipis atau mau habis dan disini kali ini saya akan ke bagian karbulator dulu karena kalian bisa lihat ini karbulator kotor banget baru mau diservis jadi saya akan bersihkan dulu bagian karbulator Oke dan sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian like comment subscribe dan juga share yang akan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih yang sudah subscribe sehingga panjang umur dan murah rezeki yang baru bergabung Selamat datang di channel ini Oke langsung saja kita akan buka terlebih terlebih dahulu bagian karbulator guys Hai nah oke dan ini tampilan karbu vario 125 kalian bisa lihat ini bagian dalamnya kotor banget guys mempek ini juga bisa mengakibatkan gejala sering berbuat setelah ngepost dan sebagainya kalian bisa lihat ini kotor banget ayah waktunya setelah seperti ini selanjutnya kita ayah leo kita akan dia waktunya lemahnya guys nah oke setelah karbulator sudah kita bongkar seperti ini kan bisa lihat ini kotor banget dan harus kita cuci terlebih dahulu untuk mencuci kalian bisa gunakan bensin dari motor langsung jika motor kalian tidak ada bensin kalian bisa membelinya di di pom bensin yang terdekat nah oke langsung saja kita akan keluarkan bensinnya guys hai 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 oke untuk mencucinya kalian bisa menuangkan bensin secukupnya aja secukupnya saja seperti ini setelah seperti ini tinggal kita bersihkan terlebih dahulu untuk hasil agar lebih maksimal kalian bisa gunakan karbu cleaner khusus pembersih bagian karbulator guys bisa membelinya di toko-toko terdekat nah kalian bisa lihat ini kontorannya langsung terkelupas guys oke hai 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 nah oke setelah kalian cuci bersih menggunakan bensin langkah selanjutnya tinggal kita semprot menggunakan kompresor angin nah ini sebelum kita semprot bisa dicek dulu ini belum juga disemprot sudah sudah lumayan bersih guys belum sepenuhnya karena nanti kalau sepenuhnya setelah kita semprot menggunakan bensin angin dan kalian bisa lihat ini bensin bekas cuciannya kotor banget jadi kotoran dari karbulator ini berpindah ke cucian yang tadi kita bersihkan nah oke langsung saja kita akan semprot dulu ya hai 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 Terima kasih. 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 Nah, setelah semuanya sudah terpasang, tinggal kita bagian Lampung Bensin. Masaknya seperti ini, guys. Terima kasih. 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 Jika kalian ingin menggantinya, kalian bisa ganti dan jika kalian ingin bersihkan, kalian cukup bersihkan menggunakan bensin dan setelah itu kalian semprot menggunakan angin Nah, jika kalian menyervis di bengkel-bengkel atau menyervis sendiri, kalian bisa buka filter udaranya guys Karena ini mengakibatkan tenaga motor menjadi berat dan suka tersendat Seperti bensin mau habis Dan jika kalian pergi ke bengkel, kalian minta tolong untuk dibersihkan filter udaranya jika bengkelnya terlupa atau bagaimana Nah, setelah seperti ini saya akan bersihkan dulu guys Nanti kita akan lihat hasilnya setelah kita bersihkan Kalian bisa lihat guys kotorannya tadi keluar banyak banget Terima kasih telah menonton! Nah, oke guys dan ini hasil dari tadi kita bersihkan menggunakan kompresor angin Nah, hasilnya cukup lumayan Nah, kalau untuk yang hitam-hitam kotor seperti ini, ini tidak masalah karena ini bekas kotor oli dan sebagainya Yang lebih penting tadi debu-debunya sudah keluar Jadi ini tidak akan mengakibatkan tersumbat atau dan sebagainya Nah, setelah kita bersihkan langkah 1 juta tinggal kita pasangkan guys Untuk kotoran seperti ini, ini diluar tanggung jawab Karena ini tanggung jawab pemilik motor guys Ini jarang dicuci Ini seharusnya dicuci Kalau disetin Nah, kita hiraukan saja guys kotoran yang diluar dari pekerjaan mekanik Kita fokus ke bagian daleman filter udara Oke guys, setelah semuanya sudah kita pasangkan dari awal sampai selesai Dari karbulator sampai filter udara Kalian bisa lihat, ini sudah saya kencangkan semuanya Setelah semuanya terpasang, tinggal kita akan coba tes nyalakan mesin motornya guys Nah, kalian bisa dengarkan suara motornya sudah normal kembali Dan tarikannya juga lebih responsif guys Oke, jika kalian ada pertanyaan dan ingin request seputar tentang kerusakan sepeda motor Kalian boleh komen di bawah kolom komentar So, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya